Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang dakwaan Adam Deni Gia Raka dalam kasus informasi transaksi elektronik. Dalam sidang yang berlangsung virtual, Adam Deni disangkakan melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Adam Deni menyampaikan kepada Majelis Hakim akan menyerahkan sikap kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum Adam Deni Herwanto pun menyampaikan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kapan perbuatan itu dilakukan? Terus alasan lanjutkan eksepsi apa? Yang pertama banyak sebenarnya sih banyak. Cuma ini salah satu harus salah dua aja ya. Yang pertama, ini kan masalah mentransmisikan. Seharusnya penuntut Umum dia bisa memastikan di mana ditransmisikan. Karena jadi dia yang disebutkan dirumahnya klakor, itu belum ditransmisikan lho. Baru direkam lho. Pidana itu muncul pada saat di-upload. Bukan dirumahnya AS. Yang upload itu kan Adam. Bukan dirumahnya, dia nggak pernah berlumah A, nggak pernah berlumah A, nggak pernah berlumah A, itu salah satunya. Tapi ya salah satu-satunya itu salah satu-satunya. Tapi ini salah satu aja. Kalau memang itu merupakan kesuatu-kesuatu kita pidana, artinya salah satunya pada saat di-upload. Tak yang meng-upload, Adam. Kalau tadi yang disampaikan di-upload tadi, itu belum di-upload. Tidak ada bisa-upload. Kita bicara ke pidana. Tapi itu yang berbeda. Dan kemudian, tadi menurut-tidaknya menyesalkan kesukurannya di-upload ini. Kesukurannya masih di-upload ini. Dia sedih masih di-upload ini. Seharusnya, kalau memang ini ditangani secara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara. Ya bagaimana, tambah berapa depitnya, semua ini bisa. Canggih semua. Tapi diberapaannya, tadi tidak. Terima kasih telah menonton.